Karena ini bagus, penting Tapi kalau momennya makruh Seperti mau rokoan Baca bismillah Maka makruh Bismillahirrahmanirrahim Biar barokah rokoknya misalnya Makruh Kalau momennya perkara haram Baca Quran Haram malah dan bisa kufur Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran Ada Hafizah katanya Kasian si Hafizah ini Perempuan lagi Di depan laki-laki Kristen lagi Lalu ketika datang ke situ Ada yang cium tangannya Loh kok terhormat sekali Mengagungkan orang di luar agama Itu haram hukumnya Bahkan satunya mencium keningnya Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya Mungkin khawatir saya belum mandi Ini ikan paus Dicium Kalau Mencium tangannya Pengikut agama lain Atau keningnya Dengan keyakinan Atau dengan harapan dapat barokah Malah kufur Murtad Karena barokah Selain dari pintu agamanya Rasulullah Sudah ditutup Rasulullah Nabi terakhir Berkah ini Melalui pintu Rasulullah Atau orang-orang Soleh Atau ulama Dari umatnya beliau Kalau ulama Tokoh dari Luar agamanya Tutup Sudah Gak ada pintu barokah Pintu kualat itu Pintu azab Sudah ditutup Lalu ada yang apa Pakai seragam merah putih Pakai Apa di kepalanya itu Bas Sinterkelas Gak boleh Apalagi di masjid Gak lupa pausnya ada di depan Kalau ada perkumpulan muslim Dan non muslim Kalau yang mengadakan muslim Gak boleh Yang non muslim Ada di depan Dimuliakan Gak boleh Di belakang harus Karena oleh Allah Mereka memang Diakhirkan Oleh Allah Memang Di belakangkan Kita gak boleh Memajukan mereka Yang diangkat Derajatnya itu Orang beriman Orang beriman Yang diangkat Derajatnya Yang gak beriman Minggir Ini kacau semua Ini Makanya Maulid ini penting Kalau gak ada maulid Orang gak tahu Nabinya Akhirnya Akhirnya tokoh agama Apapun Ya dicium Diciumin Malah ada yang ngantar Sampai ke Papua sana Ada sebagian Ikut ngantar Apa ikut ngantar Saya gak pernah Diantar Kemana-mana Ya bukan Minta antar Tapi ya Terlalu caper Terlalu lebay Sekarang ini Ini bahayanya Ya Bahaya Memang Ya Allah Ini bulan maulid Kok malah Habib Umar Gak pernah Diperlakukan begitu Padahal beliau Ya tokoh muslim Lah Alim Da'i Syekhul Azhar Kayaknya gak diperlakukan Gitu Baru sekarang Ini yang Entah apa Ini Ya mudah-mudahan Kita ini Gak dapat Balak ya Begini Ini takut Ada balak Bagi bangsa kita Kalau ada hal-hal Mungkar Begini Saudara Takut azab Balak dari Allah Turun pada kita Na'udzubillah Minzalib Ini Pentingnya Kita Merayakan Maulid Agar gak Orang itu Tahu Nabinya Kalau tahu Nabinya Siapa saja Yang harus Dihormati Di dalam Islam Pertama Rasulullah S.A.W Lalu para Sohabat Lalu keluarganya Lalu para Ulama'nya Gak ada Ulama'nya Orang kafir Dihormati Gak ada Itu urusan Mereka Dan Saya kira Orang Kristen Atau Pak Aus Gak minta Diundang Ke istiqlal Orang Islam Aja yang Lebay Itu Kalau mereka Punya Acara Sendiri Sampai Yang di TV Azam Dihentikan Kemarin Enggak Dihentikan Padahal Kristen Gak minta Itu Cuma Kadang-kadang Yang muslim Yang lebay Sok toleran Sok toleran Aja Toleran Lebay Sekarang Apa Tolerasinya Sok toleran